Intro Anda akhirnya sudah bertemu? Sudah bertemu, sudah ngobrol panjang lebar, saya menilai dia cerdas, saya kagum lah gitu sama dia Kagum? Iya Sudah panjang lebar, bicara dengan dia? Sudah Berapa lama perkenalan anda dengan orang ini? Sudah dua minggu Dua minggu itu lebernya seberapa? Ini lho, anda bicara panjang lebar ini lho Berapa panjangnya, berapa lebar ya? Dua minggu Terus merasa nyaman Iya, betul pak Yang pertama itu, seberapa lama kenal? Oh itu sudah lama, hampir 4 bulan, 3 bulan Lama itu 4 bulan Anda itu hidup di jalur cepat Sekarang, sekarang saya mau percepat juga Layang nomor 3 dan nomor 4 ini lho Sudah berapa lama kenal yang nomor 3? Kalau yang 3 ini, mantan pak Menghubungi lagi Udah Jadi dia hidup kembali Oke, yang keempat siapa? Sama, mantan juga Mantan juga Kalau ini baru siuman Oke Oh cerita cinta anda ini bisa dinovelkan Nah, sekarang Anda itu maunya yang mana? Saya ingin yang pertama Anda menginginkan yang tidak menginginkan anda? Saya berpikir positif aja pak Dia kan emang beliau ini kan Lagi sibuk Saya tahu kerjaannya di beliau gitu kan Dia Bentar ya Saya dulu vice president di bank Bertanggung jawab untuk marketing dan pengembangan organisasi bank Skala nasional Jadi sibuk sekali Tapi karena waktu saya jatuh cinta sama mereka Saya jatuh cinta sama Ibu Lina Saat saya jatuh cinta sama Ibu Lina Saya putuskan saya hidup sama dia Saya mengundurkan diri Dari jabatan itu Saya kembalikan rumah, mobil, transfer fee Kembali semua Supaya bisa tinggal bersama dia Hanya berdua Itu laki-laki kalau cinta itu begitu Nah kenapa banyak wanita baik menikah dalam pernikahan yang buruk Karena dia berpikir positif terhadap orang yang pantasnya tidak dipikirin positif Nah sekarang Katakan saja Yang pertama No go Karena dia gak serius Yang kedua go gak? Ada kemungkinan ya Ada kemungkinan go Ada kemungkinan go Jadi plus minus go So far so good Pak Mario So far so good Yang ketiga ini apa? Nah yang ketiga ini Saya sebenarnya udah bener-bener lupain dia No go No No Go Oke Yang keempat Sama ya namanya udah mantan ya sudahlah gitu kan Pak Anda ini banyak pilihan ya Sekarang dulu Saya dilema makanya Pak Ya belu Nanti dulu Kan ini no go Kok dilema? Berarti Anda masih mempertimbangkan Mantah lah Saya selalu berpikir positif gitu Pak Kalau misalkan Berpikir positif lagi Saya mikir orang itu pasti bisa berubah gitu Pak Oh betul Ada orang Semua orang bisa berubah Ada yang berubah dalam seminggu Ada yang butuh 240 tahun untuk berubah Sekarang Anda sendiri sulit berubah Kok mau mengubah orang Yang sudah pernah salah janji Oke sekarang Berarti kalau gitu Anda tidak betul-betul mengatakan no go ini No go But Ada butnya ini loh Tapi Ini tadi juga go no go Tapi ada dia itu Jadi istilahnya kalau Anda merasa kok laki-laki Seperti kok laki-laki tuh Begini-begini saja Karena Anda bergaulnya disitu-situ saja Kesimpulannya apa Banyak berteman dengan siapapun Bergaul dengan siapapun Cari pertemanan Sibukan diri gitu ya Pak Good Ada 24 Jadi harus segera perluas pergaulan Jangan lemah Putuskan ya Ya Tidak Ingat kalau Anda orang baik Kalau keputusan Anda baik direstui Kalau salah diruruskan Ya Kita berikan tepuk tangan Pak Mario saya mohon izin bertanya Pak Menarik sekali cerita dari si Mbak Gina ini Jadi sebetulnya Sewaktu kita mengambil keputusan itu Apa yang harus kita ikuti Apakah Pikiran kita Atau Kata-kata hati kita Kalau pikiran-pikiran yang seperti apa Kalau kata-kata hati Ya kata-kata hati yang seperti apa Super sekali Agak mikir dulu Kita lihat meme-nya ya Yuk Kita lihat meme yang ketiga Sebentar Semua keputusan yang harus Anda putuskan Sudah diputuskan untuk Anda Ini filosofis loh ya Pelan-pelan bacanya Semua keputusan Yang harus Anda putuskan Sudah diputuskan untuk Anda Kalau gitu apa gunanya membuat keputusan Sudah diputuskan Siapa yang sudah memutuskan untuk kita Tuhan Dengarkan ini Ikuti kata-kata hati baik Anda Orang bilang dengarkan kata hati Kalau hatinya buruk jangan dengarkan Dengarkan kata hati baik Karena di dalam kata-kata hati yang baik itu Ada perintah Tuhan untuk mendekati yang lebih baik Ini logikanya Ini logika dari Keputusan itu sudah diputuskan Yuk sekarang Anda main 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 api Tidak hati-hati dan tidak mengerti sifat api Apa yang bisa terjadi Terbakar Sudah diputuskan gak terbakar ini oleh Tuhan Sudah Terus kalau Anda Terus kalau Anda Lebih bijak Lebih wise Anda selamat Sudah diputuskan gak ini Sudah itu loh Semua keputusan Anda sudah diputuskan Hanya bedanya adalah Anda harus mengambil keputusan di sisi ini Tuhan sudah buat keputusan di sisi ini Ini yang disebut sisi sebab Ini disebut Akibat Sekarang Nasib Sekarang saya tulis disini Nasib Maaf Sebab atau akibat Ada api Ada asap Ada api Ada api Belum tentu ada asap Kalau gak kebakaran Oke Berlaku gitu Nasib Orang nasibnya baik Itu akibat atau sebab Akibat Siapa yang membaikkan Dirinya Berarti keputusan untuk bernasib baik Itu bahkan sudah dibuat sebelum kita lahir Tapi Anda harus memutuskan Supaya keputusan ini terjadi Ya Jadi kalau gitu Orang berpendidikan dengan tidak berpendidikan Beda gak? Tapi kan ada orang mengatakan Pendidikan gak penting Ada Pernah dengar? Ya orang tidak berpendidikan memang bilangnya begitu Nah jadi kalau gitu sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Tugas kita itu memutuskan Dampak dari keputusan kita sudah dibuat oleh Tuhan Sekarang Rezeki sudah ditetapkan? Good Jumlahnya atau caranya? Caranya Tuhan tidak kejam Lihat orang dilahirkan Kalau dia rezekinya kecil saja Gak mungkin Kalau dia Oh besar Bukan Tuhan tetapkan Kalau dia rajin dapat banyak Kalau malas tidak Berarti sebetulnya keputusan sudah dibuat Untuk kita Tinggal kita memilih sebab yang paling baik Itu Super sekali Pak Mario Terima kasih Pak Pak Mario dan juga super audience Kita kembali ngobrol-ngobrol dengan Mbak Gina Silahkan duduk Silahkan Mbak Gina Yang Anda suka ya Pak Main game sih Pak Silahkan teman Silahkan tentu Silahkan 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 lossiliga bak Tuhan Yes,然後 video는 Tuhan allsana ada filmnya yangệuhan yang dapat terkini terkini figuresituh dengan baik Nah, semua angka punnya apa? pergunt yah.